Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menangkap 11 pengedar narkotika jenis sabu. Dari 11 pengedar itu, petugas PNN berhasil menyita 162 gram sabu. Penangkapan tersebut dilakukan dari Desember 2022 hingga Maret 2023. Kamis 6 April 2023, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengungkap hasil dari penangkapan sepanjang akhir Desember 2022 hingga Maret 2023. Yang terdiri dari 6 laporan perkara. Dari pemetaan yang dilakukan petugas PNN, barang haram tersebut kebanyakan dari provinsi lain seperti Rio dan Sumatera Utara. Brigjen Pau Wisnu Handoko, Kepala PNN Provinsi Jambi menyampaikan hasil pengungkapan selama beberapa bulan terakhir tersebut langsung dilakukan pemusnahan. Dalam pemusnahan, 11 tersangka dihadirkan untuk menyaksikan pemusnahan. Hasil dari pemeriksaan awal, barang bukti tersebut berasal dari provinsi luar Jambi. Barang bukti yang diamankan tersebut rata-rata berbentuk paket-paket kecil yang dijual mulai dari 100 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah. Hal ini membuktikan bahwa perendaran gelap narkotika di provinsi Jambi semakin meningkat. Melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika yang barusan kita saksikan bersama. Ini berdasarkan barang bukti yang sudah kita kumpulkan terdasarkan penangkap dan tersangka sejak bulan Desember 2022 sampai bulan Maret tahun 2023. Sebesar sebanyak 156, sekian gram. Ini membuktikan bahwasannya peredaran gelap narkotika di provinsi Jambi semakin meningkat.